Intro Kenapa memilih jalannya di politik elektoral? Karena kan ketika ada pilihan lain ketika ingin berpolitik, ada pilihan mungkin masuk BEM, karena misalnya kesendirikan mahasiswi, ada masuk BEM, ada masuk organisasi sosial, jadi volunteer dan segala macam. Kenapa harus politik elektoral? Sebenarnya pernah juga ada teman-teman nanya, kan kalau misalnya mau kontribusi mode pemerintahan gitu, lo bisa jadi PNS. Atau misalnya lo bisa aja nanti jadi staff-staff pemerintahan gitu, jadi misalnya ntar staff presiden atau staff gubernur gitu. Tapi kenapa aku memilih politik elektoral? Karena menurut aku masalah yang sekarang juga ada itu misalnya di DPR RI. DPR RI tuh kurang mendengar aspirasi rakyat, dan yang membuat juga sepertinya sistem presidensil kita nggak begitu presidensil, dan presiden tuh kadang-kadang suka tersanda dengan banyaknya partai politik yang ada di DPR, ya karena kadang-kadang DPRnya gimana ya, DPRnya mungkin terlalu banyak kepentingan, sehingga presiden pun jadi kutersandra. Dan untuk mengubah Indonesia, untuk mengambil keputusan yang bermanfaat bagi masyarakat, ya harus dibenerin sumber masalahnya, DPR itu. Nah menurut aku untuk masuk ke sana tentunya kita nggak bisa menafikan partai politik, mesti masuk ke partai politik kan, karena kan nggak ada anggota DPR independen di sana gitu. Jadi kita mesti masuk ke partai politik, masuk ke sana, aku percaya kalau kita masuk ke satu fraksi, rame-rame anak muda semuanya, dan anak-anak mudanya idealis gitu. Anak-anak muda yang tahu mau ngapain kalau mereka di DPR. Nah kalau begitu mereka masuk ke DPR, satu fraksi, terus mereka kerjanya benar, mungkin nggak banyak ya, nggak langsung menang banyak gitu. Kita mungkin belum sehebat partai-partai besar lainnya, tapi bahwa kita bekerja benar misalnya di DPR, terus abis itu kemudian mendengar aspirasi rakyat, kita melakukan transparasi dalam kunjungan kerja, terus uang rakyat kita dipakai buat apa, dan lain sebagainya. Nah nanti masyarakat akan melihat ketika fraksi-fraksi lain nggak mendengarkan aspirasi mereka, ada satu fraksi yang serius mendengarkan aspirasi mereka, memperjuangkan hak rakyat, nah maka masyarakat akan memberikan standar, ada standar yang kita set. Partai-partai lain, fraksi-fraksi lain yang tadinya menganggap kita remeh mungkin, akan berpikir kalau kita tidak mengikuti standar yang diberikan oleh anak-anak muda ini, fraksi baru ini, maka kita akan ditinggalkan oleh masyarakat. Nah kalau misalnya mereka nggak mau ditinggalkan oleh masyarakat, mereka harus mengikuti standarnya. Nah pada akhirnya kita akan menularkan kebajikan itu kepada teman-teman kita di DPR. Ya itulah saya nggak mau jawab dianya, karena kan elementer fikirannya. Kalau dijawab nanti dia patah begitu, jadi kita puji aja dia, bagus anak muda, tampil dan sebagainya gitu ya. Nanti setelah dia matang, besar, dan terus berpikir, dia akan bisa menganalisa secara lebih dalam, lebih mendasar. Nggak ada masalah itu biar sih, biarin aja begitu. Banyak salah paham soal DPR itu. Misalnya orang menganggap DPR itu satu lembaga yang solid. Ini keliru ini, fundamental kelirunya. Pertama-tama ini lembaga dipilihnya orang berorang. Setiap orang itu punya konstituensi, dipilih oleh orang yang berbeda. Orang yang dipilih oleh orang Pepua, sama orang Jakarta, sama orang Jawa, sama orang Makassar, sama orang Balikpapan. Itu jenis pemilihnya beda. Kepentingannya beda. Oleh partai yang berbeda. Daerah pemilihan berbeda. Dengan visi yang berbeda. Datang ngumpul 560 orang. 560 orang ini 560 orang kepala. Beda-beda dia. Datang dengan fikiran yang berbeda. Dan argumen yang berbeda. Nah, itu politik yang anak-anak sebesar, seusia Samara ini belum terlalu paham. Jadi dia menganggap DPR itu kayak KPK juga gitu. Ada ketuanya, ada wakil ketuanya. Ya kan? Harusnya nangkep orang juga dong, kayak KPK dong. Kayak gitu-gitulah. Ada yang begitu. Jadi ya nggak perlu ditanggepin lah. Kan itu yang saya bilang, elementer cara berpikirnya. Tapi nanti orang akan tahu lama-lama. Dia akan tahu juga apa. Bagaimana DPR bekerja, bagaimana eksekutif bekerja, bagaimana legislatif dan jidikatif bekerja. Itu ya beda-beda. Ya, cara memperkuat KPK adalah membiarkan KPK untuk tetap menjalani proses hukum yang ada. Jangan KPK direcoki ketika sedang ada proses hukum yang berlangsung. Sekarang kan ada KTP elektron yang sedang berlangsung. Sedang panas dan juga melibatkan banyak sekali anggota DPR. Terus kemudian di saat ada isu yang begitu panas, anggota DPR menghancunkan halang ket. Ini bukan cara untuk memperkuat KPK. Ini justru cara untuk mempersulit KPK dalam menjalani proses hukum yang melibatkan orang-orang yang mungkin menghancunkan halang ket tersebut. Angket itu adalah hak untuk menyelidik. Ini pertama-tama harus kita letakkan dulu. Itu adalah hak DPR untuk menyelidik. Hak ini ada dalam undang-undang dasar, diturunkan dalam undang-undang. Karena itu dia sebagai hak itu ada. Legal, konstitusional. Apa yang mau diselidiki? Ya banyak. Termasuk di dalamnya adalah potensi pelanggaran undang-undang dan penyelewengan keuangan negara. Pertama-tama kita terima dulu fakta bahwa DPR sebagai lembaga pengawas yang paling tinggi di Indonesia ini, memang dia memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan menemukan atau menjawab pertanyaan yang ada. Jadi itu yang pertama. Jadi dia harus terima dulu soal penyelidikannya ini. Karena kalau nggak diterima DPR punya hak penyelidikan, itu yang publik keliru. DPR ini punya hak penyelidikan. Dan ini bahkan penyelidikan tertinggi karena letak DPR itu sebagai lembaga pengawas tertinggi. Ini adalah hak penyelidikan tertinggi. Sampai-sampai kalau di hak penyelidikan dan pemeriksaan lain itu, Presiden nggak boleh dipanggil. Pada kewenangan penyelidikan ini Presiden pun boleh dipanggil. Yang dicari adalah kemungkinan pelanggaran. 15 tahun KPK ini belum pernah ada penyelidikan kepada KPK. Dan baru sekarang. Sementara KPK sebagai State Auxiliary Body, lembaga yang ditugaskan atau yang diletakkan sebagai lembaga semi-negara. Atau ada yang mengatakan lembaga sampir negara. Dia diberikan kewenangan yang sangat besar. Dan kewenangan yang besar ini bisa berakibat positif atau negatif terhadap sistem bernegara kita. Terhadap penegakan hukum dan lain-lain. Nah, sudah banyak laporan setelah operasi KPK yang belasan tahun ini. Dan ini tentu yang akan diperiksa. Suatu hari ada rapat di Komisi Tiga. KPK, Komisi Tiga. KPK ditanyakan. Sampai dua hari rapatnya itu. Salah satu yang ditanyakan adalah karena KPK mengatakan anggota DPR yang di depan ini menekan salah seorang saksi waktu itu, kalau nggak salah, kasus IKTP Anda kebayanglah ya itu KPK, ini DPR sebelah sana nyerang sini, dia bilang Anda menekan saksi kami, Anda menekan bingung dong? Tanya, siapa? Sebut namanya Pak Desmond Pak Bambang Pak ini, ini, ini ada lima orang, enam orang gitu ya Kan, dituduh begitu orang nanya balik Buktinya apa? Gitu Buktinya apa? Nggak bisa ngasih bukti Ada dalam rekaman katanya gitu Rekaman, ya buka dong Anda lagi menduduh kok Dalam sedang terbuka Oh, nggak bisa? Wah, kalau begini KPK ini bisa seenaknya nih ya Nuduh orang, tapi nggak bisa membuktikan gitu Apa yang terjadi? Akhirnya anggota minta Kalau gitu kita periksa KPK ini Ada masalah nih di dalamnya Muncullah ide hati Nuduh 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 Terima kasih.